Intro Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat umat muslim dengan jumlah lebih dari 200 juta tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali bangunan masjid yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Masjid-masjid tersebut tentunya memiliki keunikan tersendiri yang menjadi detarik para wisatawan mulai dari bentuk, desain, hingga cerita dari setiap masjid yang didirikan pun bermacam-macam Selebritas yang on the weekend telah merangkum sederet masjid mewah dan megah di tanah air salah satunya dibangun dengan biaya senilai puluhan triliun rupiah Yang pertama tentu ada istiqlal Masjid yang terletak di kawasan sawah besar Jakarta Pusat ini merupakan masjid terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dengan luas mencapai 95.000 meter persegi dengan kapasitas bisa mencapai 200.000 jamaah Setelah menjalani renovasi dan baru kembali dibuka pada awal tahun ini Masjid Istiqlal terlihat kian mewah dan megah Terlebih, kini hampir seluruh tubuh bangunan masjid seluas 80.000 meter persegi ini bermandikan cahaya lampu Untuk menampilkan wajah baru istiqlal anggaran 511 miliar rupiah pun dikeluarkan Nama istiqlal sendiri memiliki arti kemerdekaan yang tampaknya senada dengan kemegahan bangunannya Berada berseberangan dengan gereja katedral Masjid yang pembangunannya digagas oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno ini juga menjadi lambang dari toleransi antarumat beragama Siapa yang tak tahu masjid satu ini Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 200 hektare di kawasan Meruyung itu begitu terkenal dengan julukan Masjid Kubah Mas Seperti namanya kubah emas Tentu inilah yang menjadi pembeda dari masjid lainnya di Indonesia Terlebih emas yang digunakan untuk melapisi lima kubah merupakan emas asli dengan kadar 22 karat Semua emas Memiliki ketebalan 2 mm hingga 3 mm Tak heran untuk membangunnya dibutuhkan biaya hingga mencapai 20 triliun rupiah Tak cuma desainnya yang sangat menawan Salah satu masjid paling besar di Indonesia ini bisa menampung jamaah hingga mencapai 20 ribu orang Tak heran jika masjid ini kemudian jadi salah satu landmark di depok yang terkenal Untuk yang tinggal di Indramayu tentu sangat tahu dengan masjid satu ini Ya adalah Masjid Rahmatan Nil Alamin Masjid yang terbilang besar dan mewah Bagaimana tidak Bila masjid ini memiliki 7 lantai Serta tinggi keseluruhan mencapai lebih dari 73 meter Dengan tempat yang begitu luas Rumah ibadah ini memiliki kapasitas bisa menampung lebih dari 150 ribu jamaah dalam sekali waktu Tak cuma berukuran besar dan megah Desain dari bangunan masjid Rahmatan Nil Alamin juga sangat unik dan ikonik Salah satunya tower yang disebut-sebut masuk kategori menara masjid tertinggi ketiga di dunia dengan ketinggian 201 meter Lantaran masjid ini cukup tinggi dengan 7 lantai Sedangkan satu lantai lainnya dijadikan ruang bawah tanah Sang pembuat ingin mempermudah jamaah dengan menyediakan lift ataupun eskalator di dalamnya Dengan luas tanah 6,5 hektare serta tempat yang terlihat megah untuk membangun masjid ini dikeluarkan anggaran 14 juta dolar Amerika atau setara dengan 135 miliar rupiah Dan yang terakhir Masjid Tiban, Malang Jika sedang bertandang ke Malang pemirsa bisa melakukan wisata religi ke salah satu masjid yang terkenal Ya, masjid tersebut bernama Masjid Tiban Lokasi masjid ini berada di area pondok pesantren Salawiyah, Biaharu, Bahri, Asali, Fadlailir, Rahmah di kecamatan Turen, Kabupaten Malang Dibangun pada tahun 1991 Masjid yang memiliki 10 lantai ini merupakan salah satu destinasi religi yang banyak dikunjungi Masjid megah ini kokoh berdiri dengan ornamen warna biru putih dan sentuhan kaligrafi dengan menghabiskan dana sekitar 826 miliar rupiah Ornamennya pun mirip objek wisata di Spanyol karya seniman Antoni Gaudi yaitu Parkwell Selain megah dan berarsitektur unik konon masjid ini dibangun oleh tentara jin dalam waktu semalam Hal itu lantaran masyarakat sekitar tak tahu proses pembangunan masjid yang tiba-tiba sudah berdiri megah tersebut Namun hal itu sudah dibantah oleh pengasuh pondok dan menegaskan bila masjid ini dibangun dengan tenaga manusia Ya pemirsa tulas deret masjid termewah dan termegah di tanah air Meski demikian bagaimanapun bentuk masjid namun fungsinya tetaplah sama yaitu tembak beribadah kepada sang pencipta Terima kasih telah menonton